A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada ayat-ayat syariahnya Allah subhanahu wa ta'ala yaitu Al-Quran. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad s.a.w. Allahumma s.a.w. ala Muhammad wa ala alih Muhammad. Kamu muslimin jemaah solat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa sebelum kita melanjutkan tafsir ayat berikutnya atau materi berikutnya, kita sedikit merajaah materi pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas ayat yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ayat yang kedua, Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah sifat daripada lafal Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat di lafzi al-jalalah yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim merupakan dua sifat yang dimiliki oleh isim Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ar-Rahman artinya adalah penyayang. Pengasih. Kalau Ar-Rahim artinya penyayang. Dua nama ini, kata ulama, adalah Apabila dua nama ini disebutkan dalam satu konteks ayat, maka maknanya berbeda. Namun apabila dua nama ini disebutkan dalam posisi ayat, posisi tempat yang berbeda, maka maknanya satu. Di antara lafal-lafal yang seperti ini dalam Al-Quran, kan kemarin kita sudah sebutkan, Al-Miskin wal-Fakir. Al-Taqwa wal-Birri. Wal-Birru. Kemudian kalimat Al-Iman wa'amalus-Soleh. Kalimat-kalimat seperti ini, ini sama dengan memahami tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian ayat yang ketiga, Maliki Yaumiddin. Yaumiddin adalah hari pembalasan, hari hisap, hari jaza, yaitu hari kiamat. Kemudian kita sebutkan juga Ad-Din bisa diartikan sebagai hari pembalasan, hari jaza, dan Ad-Din juga bisa diartikan sebagai amal. Ya, sebagaimana dalam firman Allah? Lakum dinukum waliyadin. Kemudian Malik dan Malak, ya. Malik dan Malik dan Malik. Ini mungkin ada sebagian yang belum memahami. Kita perlu ulang sedikit ini. Malik dengan Malik. Ya, dua-duanya sama. Dan dua-duanya artinya sama. Namun, Malik, mimnya, miliki mat. Ya, itu lebih umum daripada Malik. Kalau Malik, itu lebih khusus. Maknanya apa? Kalau Malik, yaitu seorang penguasa yang memiliki wawenang untuk menguasai dan mentadbir apa yang dikuasai. Kalau Malik, dia memiliki penguasaan, tapi dia tidak mampu menguasai apa yang dikuasai. Mentadbir apa yang dikuasai. Makanya sebagian daripada manusia, kata beliau, ada yang disebut Malik, tapi dia tidak memiliki penguasaan, pentadbiran terhadap apa yang dikuasai. Ya, ada juga manusia yang memiliki kemampuan untuk mentadbir, tetapi dia tidak malik. Dia tidak penguasa. Namun Allah subhanahu wa ta'ala sudah malik, malik lagi. Sudah dia penguasa dan mampu menguasai apa yang dikuasai tersebut. Mampu mentadbir apa yang dia miliki tersebut. Ini diantara perbedaan sedikit penjelasan daripada Malik dan Malik. Dua-duanya benar dibaca. Baik, kemudian kita sampai ke ayat yang keempat. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Kenapa mafulnya didahulukan daripada fi'il dan fa'ilnya. Itu menunjukkan li'ifadatil hasar. Menunjukkan pembatasan. Apa maksud daripada pembatasan tersebut? Iyaka na'budu. Maksudnya adalah, Maksud daripada iyaka na'budu artinya adalah bahwa Kami tidak akan menyembah kecuali hanya kepada engkau, Ya Allah. Kemudian yang kedua itu adalah, Wa iyaka nasta'in. Maksudnya apa? Kami tidak memohon pertolongan kecuali hanya kepada engkau, Ya Allah. Ya, itu maksud daripada kenapa mafulnya itu didahulukan daripada fi'il dan fa'ilnya. Ini agak menyelisih keedah dalam bahasa Arab. Tapi memiliki tujuan tersendiri. Baik, kemarin kita sudah, terakhir kita bahas adalah bahwasannya seseorang tidak akan dikatakan sebagai hamba yang sepurna, Apabila dia tidak mengerjakan dua hal. Yang pertama, melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Kalau salah satu saja dilakukan oleh seorang hamba, maka dia belum bisa dikatakan seorang hamba. Beriman saja, beramal soleh saja, tapi maksiat juga lancar. Tidak, tidak orang yang dikatakan seorang abid, kata Allah SWT. Maka dua-duanya harus dilaksanakan. Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah SWT. Kedua perkara ini tidak akan mampu dilakukan oleh seorang hamba, Melainkan isti'anah atau ma'unah min Allah. Menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, Tidak akan mampu dilaksanakan, tidak akan sukses dilaksanakan oleh seorang hamba, Kecuali dengan pertolongan Allah SWT. Makanya di ayat yang keempat tersebut, di akhirnya apa kata Allah? Dan bentuk penjembahan kami, ya Allah, Bentuk pengabdian kami seorang hamba, Yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, Dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, Maka kami juga memohon kepada engkau, ya Allah, Untuk membantu bagaimana kami menjalankan perintahmu, Baik melaksanakannya atau meninggalkan apa yang kamu larang. Baik, sampai di situ kemarin pertemuan sebelumnya, Sekarang kita masuk kepada fawaidu, Faedah-faedah daripada ayat yang keempat ini. Yang pertama, Kata beliau, Di antara faedah, ayat ini adalah, Kata beliau, Di antara faedah yang pertama adalah, Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah SWT. Perintah untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah SWT. Dengan lafal dalil dari ayat yang keempat tersebut adalah, Apa pendalilannya kata beliau? Wawajhu ikhlas, Pendalilan yang bisa kita ambil daripada perintah dalam melaksanakan ikhlas tersebut adalah, Mengedepankan maf'unumbihnya, Di antara fi'il dan fa'ilnya. Yang bermakna, Kemudian di antara faedah yang kedua adalah, Mengikhlaskan, memohon pertolongan kepada Allah SWT. Dengan dalil dari ayat tersebut, Kata beliau, Sama juga, Alasannya dengan yang pertama tadi, Mengedepankan maf'un daripada amilnya, Fi'il dan fa'ilnya. Baik. Fa'in qala qailun, Ini kebiasaan Syekh Husaymin, Di dalam kitab-kitab beliau selalu seperti ini. Beliau selalu membawa permasalahan yang seakan-akan muncul di tengah-tengah masyarakat terkait dengan pembahasan ini. Itu kalau baca kitab-kitab beliau, Seringkali beliau seperti ini. Fa'in qala qail, Kata beliau, Jika ada seorang yang mengatakan, Kaifayuqal, Ikhlasu isti'anah billah, Bagaimana kita bisa mengikhlaskan, Memohon pertolongan hanya kepada Allah SWT. Wa qadja'a fi qawlihi ta'ala, Wa ta'awalu ala al-bidi wa taqwa. Bagaimana mungkin kita bisa mengikhlaskan, Pertolongan tersebut murni kita peruntukkan kepada Allah. Sedangkan Allah SWT, Berfirman langsung, Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Paham nih kontradiksinya? Di ayat, Itu diperintahkan, Bahwasannya Allah memerintahkan kepada kita, Bahwa kita harus mengikhlaskan, Permohonan pertolongan kita hanya kepada Allah. Namun di ayat yang lain, Surah Al-Ma'idah ayat 2, Allah mengatakan, Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Minta pertolongan kalian, Saling bertolong menolonglah kalian sesama kalian, Dengan kebaikan, Dalam kebaikan, Dalam ketakwaan dan kebaikan. Di ayat Al-Fatihah, Allah suruh ikhlaskan, Pertolongan kepada Allah. Dalam surah Al-Ma'idah, Allah suruh kita saling tolong menolong sama yang lainnya. Kan kontradiksinya? Kata beliau. Ithbatul ma'unah min ghairillah. Berarti ayat ini menunjukkan, Penetapan, Bolehnya memohon pertolongan, Kepada selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qaul al-nabiyyu, Dan dalil yang kedua, Yang seakan-akan bertentangan dengan, Al-Fatihah yang tadi, Ayat keempat tadi. Dalil yang kedua dari hadith Nabi SAW, Tu'inul rajula, Fidabatihi, Engkau menolong, Seorang laki-laki, Membantunya seorang laki, Terhadap tunggangannya, Fatahmilu wa'alayha, Seperti yang kamu membantu mereka, Untuk menaiki tunggangannya, Aw tarfa'u lahu wa'alayha, Mata'ahu sadaqatan, Dan apabila kamu membantu, Laki-laki tersebut, Menaikkan barangnya kepada tunggangannya, Maka itu disebut juga, Sebagai, Sedekah. Di hadith ini juga menunjukkan, Bahwasannya, Membantu manusia, Yang istianah kepada manusia, Itu juga dibolehkan dalam, Dalam hadith ini, Dalam ayat Al-Ma'idah, Juga membolehkan, Minta tolong kepada orang lain, Di hadith ini, Juga menunjukkan, Bolehnya minta tolong kepada orang lain, Secara sepintas, Antara surat Al-Fatihah, Dengan surat Al-Ma'idah, Dan hadith ini, Itu bertentangan, Paham ya masalahnya? Paham masalahnya? Paham? InsyaAllah. Baik, Al-jawab, Fal-jawabu kata beliau, Jawab dari, Pernyataan orang yang seperti itu, Kata beliau, Annal isti'anah nau'an, Jawabannya kata beliau, Bahawasanya, Meminta pertolongan tersebut, Itu terbagi atas dua, Ya, Terbagi atas dua, Isti'anah tu, Tafwid, Ya, Adalah memohon pertolongan, Berserah dan bersandar, Kepada, Yang kita, Minta tolong, Bimana, Annaka ta'tamidu, Ala Allah Azza wa Jalla, Watatabarra, Min hawlika wa kuwatika, Wa hadha khasun billahi azza wa jalla, Apa maksud, Daripada isti'anah yang pertama adalah, Kata beliau, Engkau menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala, Satu-satunya tempat, Untuk bersandar, Ya, Dan juga kekuatanmu sendiri, Yaitu, Apa namanya, Mengalahkan, Kemampuanmu sendiri, Tempat bersandar, Allah subhanahu wa ta'ala, Dan menyampingkan kekuatanmu sendiri, Dan kekuatan orang-orang yang berada di sampingmu, Berarti, Semua kekuatan itu, Tidak ada artinya, Semuanya kita kembalikan, Kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Dalam segala kekuatannya, Ya, Semua yang kita butuhkan itu, Kita sandarkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Itu kata beliau, Kemudian, Dan ini, Penyandaran ini, Ya, Menetapkan segala sesuatu, Kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Pertolongannya, Itu hanya khusus, Diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Wa isti'anatu, Bima'ana al-musyaraq, Kata beliau, Adapun, Isti'anah, Yang maknanya kerjasama, Fima turidu antakuma bihi, Ya, Fahadihi ja'izatun, Ida kana al-musti'anu, Bi hayyan qadiran ala i'anati, Adapun, Untuk membantu dalam kerjasama, Ya, Untuk melakukan sesuatu perbuatan, Maka ini adalah perkara yang diperbolehkan, Kata beliau, Ya, Terlebih lagi, Orang yang kita minta, Minta pertolongan tersebut, Hayyan qadiran, Hidup, Dan, Mampu, Untuk memberikan pertolongan, Ketika kita minta tersebut, Ya, Li anahu laissa ibadah, Karena meminta pertolongan, Kepada orang yang hidup, Dan mampu, Itu bukan bagian daripada, Ibadah, Kata beliau, Wa lihada, Kala Allah subhanahu wa ta'ala, Wa ta'awanu ala albirri wa taqwa, Oleh sebab itulah, Allah subhanahu wa ta'ala, Bifirman, Tolong menolonglah kalian, Dalam kebaikan, Dan ketakwaan, Kepada Allah, Fa'in qala qailun, Kata beliau, Ini masalah berikutnya, Kalau seandainya, Ada juga orang yang mengatakan, Kata beliau, Wa hal isti'alatu, Bil makhluki, Ja'izatun, Fi jamil ahwal, Apakah, Boleh, Memohon, Ataupun, Meminta pertolongan, Kepada makhluk hidup, Itu boleh, Dalam segala keadaan, Ya, Tadi kan, Sudah kita jelaskan, Bahwasannya, Memohon, Meminta pertolongan, Kepada makhluk, Kepada sesama manusia, Itu diperbolehkan, Itu diperbolehkan, Kemudian, Pertanyaan berikutnya, Masalah berikutnya, Apakah, Segala perkara, Boleh, Kita minta tolong, Kepada makhluk, Kata beliau, Faljawabu, La, Maka jawabannya, Tidak, Ya, Al-isti'anatu bil makhluk, Innama, Tajudzu, Haytukan, Musta'an, Bihi, Qadiran, Alayha, Adapun, Isti'anah, Pertolongan, Yang diperbolehkan, Dalam agama Islam, Kata beliau adalah, Apabila orang, Yang, Kita minta pertolongan tersebut, Qadiran, Alayha, Mampu, Untuk melakukan, Pertolongan tersebut, Memberikan, Pertolongan tersebut, Wa, Amma, Iza, Lam, Yakun, Qadiran, Wa, Innahu, Layajus, Antasta'in, Bihi, Apabila, Makhluk tersebut, Engkau minta pertolongan, Namun, Dia tidak mampu, Memberikan pertolongan, Falayajus, Maka tidak, Diperbolehkan, Minta tolong, Kepada, Makhluk tersebut, Kama, Kama, Lawi, Seta'an, Bisahib, Al-Qabr, Fahada haramun, Seperti, Kamu minta pertolongan, Kepada penghuni kubur, Orang yang telah meninggal, Maka ini tidak diperbolehkan, Bahkan kata beliau, Haramun, Bal-shirkun akbar, Ya, Sudah haram, Bahkan, Termasuk daripada, Syirik, Yang besar, Karena sejatinya, Penghuni kubur tersebut, Tidak mampu, Memberikan manfaat, Terhadap dirinya, Fakai fayu'inuk, Ya, Bagaimana mungkin, Dia akan memberikan, Manfaat, Pertolongan, Kepada dirimu, Ya, Kepada diri anda, Untuk dirinya saja, Itu tidak mampu, Dia berikan manfaat, Atau pertolongan, Apalagi, Untuk orang yang, Selain daripada dia, Ya, Baik, Wakama, Lawista'an, Bi-ghaib, Fi amrin, La-yakdiru alaih, Sama, Seperti, Orang yang hidup, Kita minta pertolongan, Namun, Dia tidak berada pada, Bersama dengan kita, Dan dia tidak mampu, Untuk melakukannya, Ya, Dia tidak mampu, Untuk melakukannya, Mitlu, Kata beliau, An-ya'taqidah, An-nal-waliyyalladhi, Fi syirik dunya, Yu'inuhu ala muhammatihi, Fi baladihi, Kata beliau, Fahada aydhan syirkun akbar, Li'annahu la yakdiru an, Yu'inahu wa huwahu nak, Sama seperti orang yang minta pertolongan, Kepada orang yang berada di luar daerahnya, Di luar negaranya, Ya, Minta untuk, Dilancarkan rezekinya, Dimudahkan dia dalam bekerja, Ini tidak akan mungkin bisa terjadi, Ya, Walaupun dia hidup, Tapi dia tidak hadir, Dan bahkan dia tidak mampu melakukannya, Ini tidak diperolehkan, Bahkan kata beliau, Termasuk daripada, Syirik yang besar, Ya, Kita minta wali, Di negara, Sebelah contohnya, Untuk memudahkan, Dagangan kita yang ada di Indonesia, Ya, Padahal dia hidup, Namun dia tidak mampu, Untuk melakukan hal tersebut, Maka itu hukumnya haram, Ya, Maka itu hukumnya haram, Fa'inqala qailun, Nah ini yang ketiga, Kata beliau, Ya, Kalau seandainya ada juga orang yang mengatakan, Hal yajus, An yista'ina al makhluk, Fima tajuzu isti'anatuhu bihi, Kata beliau, Apakah boleh, Ya, Kita memohon pertolongan kepada makhluk, Ya, Yang sejatinya memang boleh, Ya, Yang sejatinya memang boleh, Faljawab, Al-awla, Alla yista'in bi'ahadin illa'in al-hajah, Ya, Kalau, Pembahasan yang kedua tadi, Bolehkah kita memohon pertolongan kepada makhluk, Ya, Maka jawabannya dua, Ada yang boleh, Ada yang tidak, Ketiga ini, Kalau yang diperbolehkan, Memohon kepada makhluk, Boleh gak dalam keadaan semuanya, Kita minta tolong kepada mereka, Ya, Paham maksudnya, Kalau yang kedua tadi, Diulangin lagi, Kalau yang kedua tadi, Bolehkah kita memohon pertolongan kepada makhluk, Jawabannya dua, Ada yang boleh, Ada yang tidak, Yang ketiga ini, Kepada yang boleh tadi itu, Memohon kepada makhluk, Kepada yang boleh, Boleh gak kita memohon pertolongan kepada seluruh keadaan yang kita butuhkan, Ya, Semoga bisa dipahami, Baik kata beliau, Lebih utama, Lebih utama, Tidak memohon pertolongan kepada seseorang apapun, Kecuali, Jika memang dibutuhkan, Ya, Ketika memang dibutuhkan, Atau, Atau, Boleh kita memohon pertolongan, Apabila, Orang yang kita minta pertolongan tersebut, Ya, Dapat membuat dia bahagia, Ya, Dapat membuat dia bahagia, Faya esta'inu bihi min ajli idkhali surur alaih, Ya, Jadi, Kalau kita minta tolong tersebut, Hanya sekedar memasukkan rasa kebahagiaan, Kepada orang yang kita minta pertolongan tersebut, Kali itu boleh, Kata beliau, Wayan bagi, Liman tolabat, Tolabta minhu al-ayyana, Al-ayyana, Ala ghaidi idmi, Wal-audwan, An-iastajiba didadik, Ya, Apabila ada orang yang minta pertolongan kepada engkau, Maka engkau boleh untuk memberikan pertolongan tersebut, Dengan catatan, Bahwasanya, Pertolongan tersebut, Tidaklah kepada hal yang, Apa namanya, Dosa, Ataupun, Permusuhan, Maka itu boleh, Kita untuk memberikan pertolongan kepada, Kepada orang tersebut, Namun, Hukum asalnya, Lebih baik, Tidak, Kata beliau, Tapi kalau seandainya, Ketika dibutuhkan, Maka itu, Diperbolehkan, Baik, Kita ringkaskan sedikit, Termasuk daripada, Pembahasan, Isti'anah, Isti'anah, Isti'anah itu, Isti'anah itu, Si Husaymin, Di dalam, Kitab yang lain, Beliau, Menyebutkan, Bahwa isti'anah, Itu ada lima, Yang pertama, Isti'anah kepada Allah, Dari seluruh, Apa saja, Dari seluruh, Apa saja, Yang kita ingin lakukan, Di atas permukaan bumi ini, Mau ibadah, Mau muamalah, Yang berkaitan dengan, Apa yang kita ingin kerjakan, Maka itu semuanya, Berhak untuk, Kita isti'anahkan, Minta pertolongan, Kepada Allah, Subhanahu wa ta'ala, Kemudian yang kedua, Kepada makhluk, Ya, Kepada makhluk, Ada dua, Yang pertama, Kepada makhluk, Mampu, Dan hadir, Ini diperbolehkan, Mampu, Dan hadir dia, Ya, Hadir, Hidup, Maksudnya hadir itu, Hidup, Bersama dengan, Di hadapan kita, Dan dia mampu, Untuk melaksanakannya, Ini boleh juga, Ya, Kemudian yang ketiga, Masuk daripada, Pembahasan, Kepada makhluk juga, Yaitu hadir, Tetapi tidak mampu, Untuk melakukan, Perbuatan tersebut, Contoh, Kita minta, Angkatkan barang, Kepada seseorang, Tapi dia tidak mampu, Untuk mengangkatkannya, Ya, Maka ini, Tidak ada manfaat, Untuk minta tolong, Dengan hal yang seperti ini, Ya, Kalau dikatakan boleh, Juga tidak, Tidak bisa kita katakan, Tidak boleh, Ya, Dikatakan boleh, Juga tidak memberikan manfaat, Jadi percuma saja, Baik, Kemudian yang keempat adalah, Isti'anah, Kepada orang yang telah meninggal dunia, Ini umum, Siapapun orangnya, Mau nabi, Ya, Mau wali, Mau orang soleh, Mau tidak, Mau orang tua, Selain daripada orang tua, Apabila telah meninggal dunia, Maka tidak diperbolehkan, Untuk meminta pertolongan, Kepada mereka, Dan ini masuk daripada, Syirikun akbar, Syirik yang besar, Kemudian yang kelima, Ya, Dari, Isti'anah yang diperbolehkan, Ya, Macam-macam isti'anah, Bukan macam, Isti'anah yang diperbolehkan, Tapi macam-macam daripada isti'anah, Yang kelima adalah, Beristi'anah dengan amal soleh, Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Isti'inu bis sabri wa sholah, Ya, Memohon pertolonganlah, Melalui jalur, Sabar dan, Dan sholat, Baik, Sekarang kita masuk, Ke, Ayat yang kelima, Ihdinas siratul mustaqib, Ya, Ihdinas siratul mustaqib, Ya Allah, Tunjukkanlah kami, Jalan yang, Yang lurus, Sirat itu artinya tariknya, Baik, Kata beliau, Qawluhu ta'ala, Qawlamu alifu rahimahullah, Qawluhu ta'ala, Ihdinas siratul mustaqib, Ya, As sirat fihi kiraatan, Bis sin, Ya, As sirat, Wabis sad, Al khalisah, As sirat, Ya, Jadi, Di kalangan ulama' kira'ah, Sirat, Pakai sad itu, Itu ada dua bacaannya, Ada yang menggunakan sin, Ada yang menggunakan sad, Ya, Syirat dengan, Baik, Walmuradu bis sirat, Kalau pakai, Sop, Kata beliau, Artinya adalah, At-Tariq, Ya, Walmuradu, Bilhidayah, Maksud daripada, At-Tariq itu adalah, Hidayah, Hidayah tul irsyad, Wahidayah tul taufiq, Ya, Hidayah al irsyad, Hidayah, At-Taufiq, Fa'anta biqaulik, Kata beliau, Ihdina syiratul mustaqim, Tas'alullah ta'ala, Ilman nafi'an, Wa amalan salihan, Al-mustaqim, Ay, Alladhi, La, A'wija, A'wijaja, Fihi, Ya, Al-mustaqim itu adalah, Sebuah jalan, Yang tidak ada, Bengkoknya, Sedikitpun, Baik, Ihdina syiratul mustaqim, Ya, Ihdina syiratul mustaqim, Maksud daripada, Syiratul tadi adalah, Torik, Jalan, Ya, Maksud daripada, Jalan, Atau Torik itu, Adalah, Hidayah, Ya, Hidayah, Itu terbagi atas dua, Ada, Hidayah, Al-Irsyad, Ada, Hidayah, At-Taufiq, Hidayah, Al-Irsyad, Ya, Hidayah, Al-Irsyad, Itu adalah, Ilman, Nafi'an, Iaitu, Ilmu yang, Bermanfaat, Sedangkan, Hidayah, At-Taufiq, Adalah, Amalan, Salihan, Jadi, Inti daripada, Ayat, Ihdina syiratul mustaqim, Iaitu, Kita memohon kepada Allah, Subhanahu wa ta'ala, Agar Allah, Subhanahu wa ta'ala, Berikan kepada kita, Ilmu yang, Bermanfaat, Dan, Kesempatan, Kemampuan, Untuk, Mengamalkan, Ilmu tersebut, Jadi, Amal soleh, Itu, Maksud, Daripada, Ihdina syiratul mustaqim, Baik, Al-mustaqim, Yaitu, Adalah, Jalan yang, Tidak memiliki, Kebengkokan, Sedikitpun, Baik, Wal-fawaidu, Kata beliau, Di antara, Faedah, Daripada, Ayat yang kelima ini, Min fawaidil ayah, Kata beliau, Lujuhul insan, Ilallahi, Azawajallah, Ba'da isti'anatihi, Bihi, Alal ibadati, Al-yahdiyahu, As-siratul mustaqim, Kata beliau, Faedah yang pertama adalah, Permohonan, Seorang insan, Kepada Allah, Subhanahu wa ta'ala, Setelah dia memohon, Kepada Allah, Untuk beribadah, Maka dia juga memohon, Kepada Allah, Untuk diluruskan, Untuk diberikan, Jalan yang lurus, Li'annahu, Labuddha, Fil'ibadati, Min ikhlasin, Kata beliau, Karena sejatinya, Harus, Beribadah itu, Dengan cara yang ikhlas, Yadullu alaihi qawluhu ta'ala, Di antara ayatnya, Dalilnya kata beliau, Menunjukkan, Bahawasanya ibadah itu, Harus ikhlas kepada Allah, Iyaka na'bud, Ya, Hanya kepada engkau ya Allah, Kami menyembah, Wa min isti'anati, Yataqawwa biha ala 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 ibadah, Dan, Memohon pertolongan, Ya, Itu adalah, Sebagai penguat, Di dalam menjalankan ibadah, Yadullu alaihi qawluhu ta'ala, Wa iya kanasta'in, Dan dalil daripada hal tersebut adalah, Wa iya kanasta'in, Dan hanya kepada engkau ya Allah, Kami memohon, Pertolongan, Wa min atiba'i di syari'ati, Ya, Dan, Di antara, Ataupun, Mengikuti syari'at, Allah subhanahu wa ta'ala, Yadullu alaihi qawluhu ta'ala, Ihdina siratul mustaqim, Li anna siratul mustaqim, Huwa syari'atu, Allati ja'a biha, Ar-rasulu, Sallallahu alaihi wa sallam, Kata beliau dari ayat, Iyya kanamudu, Wa iya kanasta'in, Ihdina siratul mustaqim, Itu saling keterkaitan, Ya, Sudah kita memohon kepada Allah, Untuk, Beribadah kepada Allah, Kemudian kita memohon kepada Allah, Agar Allah mudahkan kita beribadah kepada Allah, Ya, Dengan cara ikhlas, Dan kita juga memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Agar ibadah yang kita laksanakan tersebut, Berdasarkan dengan ilmu, Yang berasal dari Rasul, Sallallahu alaihi wa sallam, Ya, Baik, Di antara faedah yang kedua, Kata beliau, Balagotul quran, Haytu hadhafa harafal jar min ihdina, Ya, Bentuk daripada keindahan bahasa Al-Quran, Yang menghapus huruf jar, Min, Dari kata ihdina, Wal faedatu min dhalik, Di antara faedah dari perkara tersebut, Kenapa dihapus huruf minnya, Li ajli an tadadomman, Talabal hidayah, Ya, Karena di dalamnya bisa mengandung, Permintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Agar diberikan hidayah, Dari Allah subhanahu wa ta'ala, Iaitu hidayah, Ilmu, Dan hidayah taufiq, Ya, Li annal hidayata tanqasimu ila kismain, Karena sejatinya yang kita mohonkan tersebut, Hidayah, Hidayah itu terbagi atas, Terbagi atas dua, Hidayah tu ilmin wal irsyad, Hidayah ilmu, Dan hidayah al irsyad, Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, Dan wahidayatul taufiq, Dan hidayah al-taufiq, Wahidayatul taufiq wal amal, Baik, Fal'ula, Laisafiha illa mujarrad, Dalalah, Ya, Yang pertama kata beliau, Iaitu, Hidayah, Hidayah tul ilmin wal irsyad, Ya, Itu hanya berbentuk, Mujarrad dalil atau dakwah, Penyampaian saja, Ya, Ilmu saja, Kemudian, Wallahu azzawajalla, Sejatinya, Bahawasanya, Kita tidak hanya, Memohon kepada Allah, Dari hidayah, Ilmu yang bermanfaat saja, Karena kalau kita hanya meminta kepada Allah, Ilmu yang bermanfaat saja, Ya, Hidayah, Ilmun wal irsyad saja, Kita minta kepada Allah, Maka seluruh manusia, Kafir maupun tidak, Itu sudah dikitab oleh Allah, Sudah didakwahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ya, Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala, Shahrul ramadhanan ladhi unzila, Fihi al-Quran, Kudallin nas, Nas disini tidak, Tidak terkhusus dengan, Orang muslim saja, Orang kafir masuk di dalamnya, Ya, Bahkan, Taufik, Ya, Taufik ilmin, Dan irsyad ini, Ini kaum kafir pun sudah dapat, Kaum kafir pun sudah dasar, Sudah dapat, Ya, Ilmu ini sudah dapat sama orang kafir, Kemudian, Wathaniyatu, Fihi al-Taufik, Lilhuda, Ada pun yang kedua adalah, Taufik, Kepada, Sebuah petunjuk, Wattiba, Asyariah, Iaitu untuk mengikuti syariatnya, Rasulullah s.a.w. Kama fi qawlihi ta'ala, Zalikal kitabu la raibafih, Kudallil mutaqin, Ya, Itulah, Kitab, Yang tidak ada keraguan di dalamnya, Petunjuk, Bagi, Orang-orang yang bertakwa, Ini bentuk daripada, Taufik, Ataupun hidayah, Daripada taufik, Dan, Amal, Namun, Hidayah yang kedua ini, Allah s.w.t. Terkadang mengharamkan, Bagi sebagian daripada, Bagi sebagian daripada, Manusia, Sebagaimana firman Allah s.w.t. Wa amma thamudu fahadaynahum, Fastahabbul amaa, Alal huda, Fahadaynahum, Ay, Bayyana lahumul haq, Wadalalnahum alayhi, Walakinahum la yuwafak, La yuwafakuh, Ya, Di ayat ini, Menunjukkan bahwasannya, Ada dua hidayah, Ya, Pertama, Allah s.w.t. Memberikan hidayah, Kepada, Kaum thamud, Ya, Kaum thamud, Mendawahi kaum thamud, Tetapi mereka, Menolaknya, Ataupun, Lebih menyukai, Ataupun, Kebutaan, Ataupun, Lebih menyukai, Daripada, Kesalahan tersebut, Ya, Terhadap, Apa namanya, Hidayah, Yang Allah s.w.t. Mudahkan mereka untuk, Beramal, Ya, Mudahkan Allah, Dimudahkan oleh Allah s.w.t. Untuk, Untuk beramal, Baik, Kemudian yang ketiga, Di antara faedah yang ketiga, Kata beliau, An-Nasirata, Yan qasimu ila kismain, Ya, Bahwasannya, Kata beliau, Jalan itu, Terbagi atas, Dua, Mustaqim, Wa mu'awaj, Kemudian, Yang pertama adalah, Lurus, Yang kedua, Mu'awajun, Mu'awajun ini, Yang bengkok, Ya, Jalan menuju Allah s.w.t. Jalan dalam, Ketaatan, Atau beramal itu, Ada dua, Yang pertama adalah, Mustaqimun, Lurus, Dan yang kedua adalah, Mu'awajun, Iaitu, Bengkok, Fama kana mu'afiqanil haq, Fahwa mustaqim, Kata beliau, Barang siapa yang, Berjalan di suatu jalan, Dan sesuai dengan kebenaran, Maka itulah jalan yang lurus, Kama kala Allah s.w.t. Wa anna hadha siratul mustaqima, Fattabi'ahu, Sebagaimana Allah s.w.t. berfirman, Inilah jalanku yang lurus, Maka ikutilah, Wa makana mu'alifan, Fahwa mu'awajun, Ya, Barang siapa yang menempuh suatu jalan, Menyelesihi sarihan, Yang telah ditetapkan oleh Allah s.w.t. Maka jalan tersebut adalah, Jalan yang bengkok, Baik, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 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 Baik, Ayat yang ke-6, InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, Namun, Kita ulang sedikit daripada ayat yang ke-5, Ayat yang ke-5 ini, Cara menjelaskannya, Itu, Harus membawa, Ataupun, Termasuk juga, Kaitannya dengan ayat yang ke-4, Iyakan a'mudu wa iyakan astain, Faedah yang pertama kata beliau, Bahawasanya setelah kita memohon kepada Allah s.w.t. Untuk, Beribadah kepada Allah s.w.t. Maka kita juga memohon kepada Allah, Agar Allah s.w.t. Berikan kemudahan bagi kita untuk beramal soleh tersebut, Ya, untuk beramal soleh tersebut, Meninggalkan segala larangan dari Allah, Dan menyauhi segala perbuatan yang dilarang oleh Allah s.w.t. Kemudian, Ihdina siratul mustaqim, Dan kita juga memohon kepada Allah s.w.t. Agar Allah s.w.t. Berikan dua taufiq kepada kita, Taufiq yang pertama adalah, Ilmu yang bermanfaat, Kemudian taufiq yang kedua adalah, Kita mohonkan juga kepada Allah, Agar Allah s.w.t. Mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang bermanfaat tersebut, Karena memang ada sebagian daripada manusia, Yang Allah s.w.t. hanya berikan ilmu, Hanya disampaikan kepada mereka dakwah, Namun mereka tidak mau mengamalkan, Apa yang endap ilmu yang mereka sudah dapatkan, Betapa banyak dari kaum muslimin sekarang ini, Yang dia sudah tahu, Hukumnya celana itu harus di atas mata kaki, Jenggot itu harus, Apa namanya, Dimiliki, Tidak dicukur, Dan syariat-syariat yang lain, Sampai kepada mereka, Dakwah tersebut, Namun Allah s.w.t. tidak berikan hidayah yang kedua, Apa itu? Hidayah untuk mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan, Maka lafal ihdina siratul mustaqim, Itu tergandung permohonan dua taufik tersebut, Taufik yang pertama, Ilmu yang bermanfaat, Agar Allah s.w.t. berikan kepada kita, Kemudian taufik yang kedua adalah, Agar Allah s.w.t. berikan kemudahan bagi kita, Untuk mengamalkan ilmu, Yang bermanfaat tersebut, Hanya itu yang bisa disampaikan, Semoga bisa dipahami, Dan insya Allah akan kita lanjutkan, Pertemuan berikutnya, Pada ayat yang ke-6, Ini mungkin pertemuan berikutnya, Pertemuan terakhir dari surat al-fatihah, Setelah itu kita masuk dalam, Juz 30 tersebut, Mohon maaf atas segala kekurangannya, Kalau ada benar yang datangnya dari Allah s.w.t, Dan kalau ada salahnya, Itu yang datang dari saya sendiri, Dan dari syaitan, Dan Allah s.w.t. terbebas dari kesalahan tersebut, Sebenarnya ingin lanjut, Sampai jam 7, Jam 8, Tapi kudur Allah, Karena pada Isa itu ada pertemuan, Dai di Riau, Di masjid Umar bin Khotob, Maka kita cukupkan saja sampai di sini, Subhanakallah, Maha biyamdika, Asyadu'ala ilaha ila anta astagfirullah wadu'alaik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih telah menonton!